Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tuhan memberikan firmannya dengan tujuan yang jelas bagi kita, bagi orang percaya. Yang pertama jelas, yaitu untuk membuat hidup manusia berbahagia. Artinya orang-orang yang melakukan firman tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan melakukan seperti yang Tuhan katakan pasti hidupnya akan berbahagia pasti hidupnya akan berkemenangan pasti hidupnya akan jadi berkat. Kenapa? Karena firman mengajar kita hal-hal yang baik firman mengingatkan kepada kita hal-hal yang salah dan firman mendorong kita untuk tetap kuat dalam tantangan. Jadi orang-orang yang hidupnya seturut dengan firman pasti hidupnya akan berbahagia. Yang kedua saya pelajari firman memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk membuat hidup manusia tidak mudah terjebak dan tidak mudah tertipu oleh iblis. Karena Alkitab berkata iblis itu menyamar seperti malaikat terang artinya begini kalau kita tidak hidup di dalam firman meskipun kita orang baik tapi mudah sekali terjebak mudah sekali tertipu oleh iblis sehingga apa yang terjadi di tengah kebaikan orang contohnya sederhana ya habis gimana pendeta kesian janda itu dia sedang dalam masalah yang berat saya tolong nah ini kan mulanya saya tolong habis saya kesian lalu akhirnya saya perhatikan lalu akhirnya kita dekat ya akhirnya berselingkuh nah ini kan ini kan kelihatannya awalnya baik tetapi kemudian terjebak dan tertipu oleh iblis ya kan ada banyak orang juga gitu ya habis ya gimana ya pendeta ya pria itu dia mau kembali ke narkoba lalu saya ingatkan dan sekarang dia mulai dekat dengan Tuhan dan dia sekarang ya akhirnya mulai sama-sama kita mulai pacaran dan akhirnya dia ya dalam masa-masa sukar dia ribut sama orang tuanya dia pergi ke luar kota akhirnya kita tinggal satu kamar di hotel ya terjadi hubungan seks sebelum nikah nah ini kan yang saya bilang kelihatannya tujuannya baik ya kan tetapi terjebak dan tertipu oleh iblis karena iblis itu licik dia cari celah sampai mereka yang tidak kuat di dalam firman gampang sekali terseret yang ketiga tujuan firman itu jelas untuk membuat manusia hidupnya sehat hidupnya sukses hidupnya berkemenangan karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menguasai diri jangan emosian firman Tuhan ajarkan kita untuk kita belajar berserah untuk kita belajar tenang untuk kita belajar bersuka cita ngadapin segala sesuatunya sehingga mereka yang hidup di dalam firman pasti sehat dan pasti meraih sukses dan selanjutnya firman Tuhan itu tujuannya jelas untuk membuat manusia dapat meraih kekekalan karena hidup ini bukan hanya bicara sekarang dan sementara tetapi hidup Kristen itu bicara tentang kekekalan kenapa? karena Bapak kita adalah Bapak yang di sorga artinya apa? hidup Kristen adalah hidup yang menyadari kekekalan sehingga apa yang terjadi dalam kesementaraan jangan sampai menghancurkan kekekalan yang Kristus persiapkan buat kita karena waktu kita berjalan setelah firman Tuhan bukan hanya kita hidup bahagia sementara kita di muka bumi tetapi dalam kekekalan kita selalu melihat kemuliaan haleluya persoalannya seringkali manusia berontak tidak mau taatakan perintah dan firmannya sehingga hidupnya binasa tetapi waktu kita kembali taat menepati firman Tuhan maka pasti kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan dasyat haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penurunan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita memang sudah membahas tentang menepati perkataan taurat artinya apa? selama kita menepati perkataan taurat pasti ada pembelaan Tuhan yang sempurna buat kita haleluya nah selalu yang kasih dalam Tuhan dalam pembahasan tentang menepati perkataan taurat kita mau sama-sama belajar dari dua raja-raja dari dua raja-raja pasalnya yang ke-23 dua raja-raja pasal 23 ayat yang ke-24 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dua raja-raja pasal 23 ayat 24 sampai 30 demikianlah firman Tuhan para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosya dengan maksud menepati perkataan taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan perhatikan dihapuskan oleh Yosya dengan maksud menepati perkataan taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala taurat Musa dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manashe lalu berfirmanlah Tuhan juga orang Yehuda akan ku jauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel dan aku akan membuang kota yang ku pilih ini yakni Yerusalem dan rumah ini walaupun aku telah berfirman tentangnya namaku akan tinggal di sana selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda dalam zaman itu majulah Fir'aun Necho Raja Mesir melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat Raja Yosia pergi menghadapi dia tetapi Fir'aun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas Raja Yehuda mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi Raja menggantikan ayahnya nah sebenarnya kita ingin kasih dalam Tuhan dari ayat-ayat bacaan ini jelas kita melihat bagaimana Yosia disebut oleh Alkitab sebagai Raja yang luar biasa tidak ada yang sebelumnya yang berbalik kepada Tuhan begitu luar biasa bahkan sesudahnya tidak ada lagi nah dari sini kita bisa belajar bahwa untuk kita dapat menepati perkataan firman yang pertama kita harus berani menundukan daging daging itu bicara tentang banyak hal daging itu kadang-kadang bicara tentang ketakutan secara daging kita aduh gimana ya kalau begini nanti banyak orang akan protes sama saya ya kan lalu juga secara daging kadang-kadang habis enak sih hal-hal dunia ini kadang-kadang menyenangkan sih kadang-kadang mengambil jalan pintas itu ya lebih enak sih daripada harus benar harus jujur ah lebih susah bohong-bohong dikit kayaknya lebih enak lebih gampang nah ini kan nah seringkali saya pelajari bahwa kita ini cinta Tuhan kita mengasih Tuhan tetapi kita gak bisa menepati firman Tuhan kenapa? karena kita gak berani menundukan daging kita dikuasai daging kita terpengaruh daging kita menikmati hal-hal daging sebagai hamba alas yang mau ingatkan buat saudara selama kita masih dikuasai oleh daging kita tidak akan bisa menepati firman Tuhan meskipun kita cinta Tuhan meskipun kita terlibat pelayanan meskipun kita hidup dalam kegiatan-kegiatan rohani karena itu Alkitab dengan tegas berkata hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging waktu kita hidup dalam roh roh itu yang memampukan kita untuk menepati firmannya dan ketika kita menepati firmannya disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan haleluya jadi untuk menepati firmannya kita harus berani menundukan daging segala perasaan males segala perasaan takut segala perasaan nikmat hal dunia ini harus kita tundukan supaya kita dapat berjalan di dalam jalan Tuhan karena waktu daging kita kita taklukan maka roh kita akan menguasai kehidupan kita haleluya yang kedua saya pelajar untuk menepati firmannya kita harus berani pikul salib oh ada banyak orang Kristen cuma senang pakai kalung salib emas senang pakai kalung salib berlian tetapi tidak berani pikul salib suratku yang kasih dalam Tuhan pakai salib itu enak tapi pikul salib itu berat kadangkala kita kalau harus menghadapi kehidupan Kristen yang berat penuh tantangan disitu kita mundur disitu kita kecewa saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus jelas berkata barang siapa mau mengikut aku ia harus memikul salib dan menyangkal diri baru bisa mengikut aku artinya untuk menepati firmannya kita harus berani pikul salib karena justru dalam pikul salib itu ada ketekunan di dalam pikul salib itu ada kemuliaan justru dalam pikul salib itu kita melihat kasih karunia Tuhan akan menuntun kita masuk di dalam kehendaknya yang sempurna jadi ingat untuk menepati firmannya kita harus berani menundukan daging yang kedua kita harus berani pikul salib yang ketiga kita harus berani sabar dan tekun suratku yang kasih dalam Tuhan karena seringkali untuk proses Allah memakai waktu dan kalau bicara tentang waktu maka perlu sabar dan tekun untuk menantikan mujizat kadangkala kita perlu waktu kita percaya bahwa Tuhan pasti sudah mengerjakan mujizat tetapi suratku yang kasih dalam Tuhan untuk mujizat menjadi kenyataan seringkali diperlukan waktu karena dengan waktu itu Allah mendidik kita dengan waktu itu Allah sedang memproses kita dan biasanya persoalannya kita cinta Tuhan tapi kita cuma gak sabar kita cuma gak tekun kita mau cuma Tuhan sekarang berbuat kalau Tuhan tidak berbuat sekarang sudah kalau begitu saya tinggalkan Tuhan sebagai hamba Allah saya mengingatkan sabar suami-suami kau harus sabar pemimpin-pemimpin kau harus sabar hamba-hamba alam kau harus sabar karena ketika kita sabar dan tekun baru kita melihat kuasa ala dasyat atas kita dan yang keempat saya pelajari untuk menepati firmannya yang pertama kita harus berani menundukan daging yang kedua kita harus berani pikul salib yang ketiga kita harus berani sabar dan tekun dan yang keempat kita harus berani untuk melawan arus karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan dunia ini arusnya sedang menuju pada kehancuran tetapi orang benar harus berani melawan arus hidup dalam kebenaran dan disitu Allah menjalankan pembelaan yang sempurna karena saya pelajari begitu banyak Kristen sebetulnya punya hati yang tulus sebetulnya punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan tetapi gak berani melawan arus sehingga selalu terseret arus tetapi mari kita berani menepati firman walaupun dunia ini sedang bengkok ketal kita sehingga dunia mau coba lari dari firman dunia sedang penudukan filsafat filsafat yang menyenangkan secara telinga menyenangkan secara daging tetapi biar kita jalan dalam firman dan disitu kita melihat anugerah Tuhan sempurna haleluya saudara ku yang dikasih dalam Tuhan jika seorang yang dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap orang yang sakit siap-siap orang yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah diada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba dobot yang sakit hamba dobot yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka sudah menghadapi masa-masa yang sukar karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan hiburkan bahkan yang jatuh Tuhan angkat sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam kehidupan setiap pendengar sekalian secara khusus Bapak lihat juga mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena hari-hari ini mungkin sedang jauh dari firman dan mulai hari ini rindu kembali untuk menepati firman Tuhan dalam kehidupannya hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jama sehingga anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi sehingga kami berani menudukan daging kami berani pikul salib kami berani sabar dan tekun bahkan kami berani melawan arus di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya indah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya selamat menikmati selamat menikmati